Dan mungkin dengan adanya pergeseran behavior dari para warga Indonesia ini yang mungkin maunya kayak instan gitu mas ya, kurang lebih seperti itu mungkin ya. Oke, pada saat Anda bermain judi online, pasti pernah menang dan pernah kalah sampai dengan merugi. Nah, Anda merasa ini jebakan bukan mas? Kita sadar ya, sebenarnya kayak, kan banyak yang bilang mas, ini tuh udah diatur sistem, diatur sistem kapan menang, kapan kalah gitu. Nah, tapi karena kita saat kondisi kita kecanduan seperti itu, kita itu punya pola pikir yang aneh ya. Jadi, kita tahu dengan betul adanya pengaturan menang dan kalahnya itu, tapi kita malah lebih berpikir, ah mungkin hari ini saya menang gitu. Berarti sebenarnya dari sisi pemain juga sadar bahwa ada pengaturan yang akan bentuk menang atau kalahnya di judi online. Saya mau ke Pak Andrianus terlebih dahulu. Pak, ketika orang sudah merasa bahwa ini ada pengaturan seperti itu, merasa sudah akan terjebak jadi online, tapi tetap dilakukan. Faktor apa yang mempengaruhi sebenarnya? Ya, kalau tadi dikatakan mengenai adiksi, maka mungkin disitulah titik adiksinya gitu ya. Tapi kalau adiksi itu disebut sebagai patologis, yang lalu kemudian mesti dibantu dengan aneka macam cara, termasuk dengan soal bansos, itu saya kira jauh lah ya. Saya tidak mendukung sama sekali soal itu gitu. Yang penting bagi saya adalah, bagi kita semua sebagai masyarakat itu diberikan kejelasan oleh pemerintah, peta jalan yang hendak diambil. Jadi dalam rangka penegakan atau pemberantasannya, maka sebetulnya ada banyak cara untuk memberantasnya. Nah, yang disuguhkan kepada kita adalah cara yang pemerintah tidak bisa lakukan. Ya, selalu bilangnya nggak bisa, nggak bisa. Padahal sebetulnya ada seribu jalan menuju Roma, tapi yang seribu itu nggak pernah dipakai gitu. Jadi jelaskan dulu kepada kita, mengapa yang lain tidak dipakai, dan mengapa yang dipakai hanya jalan yang memang sudah terbukti berkali-kali gagal. Dibikin juga dalam rangka yang diurus, yang dilakukan oleh Kominfo. Kalau tadi dikatakan sudah jutaan yang di-take down, tapi kemudian muncul lagi, ya jangan hanya itu terus dong. Kita kan jadi kayak orang bodoh ini, apa namanya, melakukan hal yang sama ya, dan berulang-ulang. Apa sih alternatif lain? Dan lakukan dong. Ya, termasuk diantaranya nanti ketika sudah melakukan hal yang harus dilakukan oleh Kominfo, lalu kemudian masuk lagi soal tadi ya, soal misalnya bagaimana kita membantu korban judi, antara lain misalnya dengan memberikan dia bansos, misalnya ketika ada korban judi yang sudah sedemikian gawat, ya sudah mau bunuh suami, bunuh diri, lalu kemudian anak nggak sekolah, ya tentu mungkin negara perlu membantu. Tapi kan nggak semuanya begitu. Nah, maka jelaskan dulu peta jalannya, road map-nya, situasinya, gitu ya, sehingga kemudian kita sebagai masyarakat juga bisa memberikan dukungan dalam berangka penanggulangannya. Sekarang ini sepenuhnya tergantung pemerintah ini, karena tadi masyarakat sudah menjadi korban, dan dari segi duit yang terlibat itu sudah katanya sudah mencapai angka 300T. Ya, artinya sudah mencapai sekitar 1 per 7, 1 per 8 anggaran belajar negara. Nah, bayangkan untuk hal seperti itu diurus oleh Satgas, bagi saya itu nggak masuk akal tuh. Demikian. Oke, diurus Satgas bagi Anda tidak masuk akal, tapi kalau misalnya kita melihat korban dari judi online ini bukan hanya kalangan menengah ke bawah saja, tapi juga ada beberapa kalangan menengah ke atas, termasuk kasus di mana menjerat anak dari aparat penegak hukum juga di dalamnya. Nah, apa sebenarnya yang membuat masyarakat ini menjadi terlena dengan judi online ini, Pak Adrianus? Ya, soalnya kan itu easy to reach ya, gampang untuk dicapai, dan tadi dikatakan oleh Mas Erlangga menjanjikan suatu hasil, ditambah lagi dengan psikologi ya, psikologi orang ya, dengan permainan yang mudah, warna-warni, suara-suara, itu kan semua permainan psikologi yang lalu membuat orang makin betah, dan selalu berkata tadi seperti Mas Erlangga bilang, nanti menang ya, nanti menang ya, gitu ya, itu kan selalu psikologi. Nah, itu saya kira tidak menjadi ranahnya para pengguna ya, karena pasti pengguna menjadi obyek. Untuk itu maka, di mana peran Kominfo untuk menahannya, melarangnya, mencegahnya, ya. Jangan salahkan masyarakat sebagai pihak yang tadi dikatakan oleh Mas Erlangga, ada yang ingin cepat kaya, ada yang ingin dapatkan penghasilan, gitu ya. Pemerintah bermain dong, ya, itulah tugas Kominfo. Dan bagi teman-teman yang, bagi mereka-mereka yang sudah melanggar hukum, Polri bermain dong untuk melakukan langkah-langkah represifnya. Nah, ini yang kemudian nggak kelihatan, kan, dan ujung-ujungnya menjadikan masyarakat sebagai korban. Demikian. Menurut Anda, Mas Erlangga, apakah memang judi online ini sudah mengakar bukan hanya untuk kalangan menengah ke bawah saja, tapi juga sampai dengan menengah ke atas? Malah mungkin nanti akan lebih menyebar lebih luas lagi, menurut saya, Mas. Karena menurut saya, apa yang terjadi sekarang ini, itu hanya baru efek domino kecilnya. Tapi masih akan ada efek domino-domino besar lainnya yang akan terjadi di belakang sana, kalau memang kita nggak serius menghadapi ini, Mas. Jadi, saya sih nggak mau dengar ya, ada negara hancur karena judi online gitu, itu jangan sampai terjadi, tapi kalau kita memang nggak ngambil tindakan cepat, pemerintah tidak mengambil tindakan cepat, efisien, dan bener-bener terukur targetnya itu sampai di mana, saya pikir kita bisa kecolongan, Mas. Apalagi kita kan memang lagi mengejar untuk Indonesia, Mas kan, di tahun 1945. Cuman, kalau ini saja kita tidak cepat-cepat tangani, saya pikir efek domino berikutnya itu akan lebih dasyat. Ini masih permulaan menurut saya. Mas, kami ingin mendapat gambaran bagaimana buruknya judi online ini, kerugian yang ditimbulkan. Anda ketika bermain judi online, menang paling tinggi itu berapa, dan paling rugi itu bisa berapa kerugian yang Anda dapatkan? Gini, Mas. Jadi kalau di judi online yang sekarang sedang marah gitu, kita mau menang berapapun, mereka pasti akan bayar gitu. Tapi kalau kita masukin berapapun juga, mereka akan terima gitu. Jadi, kalau saya pribadi itu ratusan juta seperti 300 juta pun menang pernah gitu. Tapi, mereka juga sangat memudahkan proses transaksinya juga, Mas. Mulai dari kita untuk masuk depositnya sampai penarikan uangnya, itu sudah sangat mudah dan secara sistem dan real time gitu. Jadi, itu sudah benar-benar bisa kita lakukan kapan aja dan dimana aja. Dan menurut saya itu jadi pertanyaan, itu kenapa bank-bank lokal atau teknologi seperti QRIS atau virtual account itu bisa digunakan untuk kita melakukan deposit judi online. Berarti sebenarnya proses pembayaran yang mudah ini juga mempengaruhi ya. Bagaimana judi online ini marak sekali di tengah masyarakat. Kita akan bahas juga bagaimana ada bansos yang akan diberikan kepada masyarakat terkait dengan judi online. Apakah ini merupakan langkah yang sudah bisa memberantas judi online? Kami akan membahasnya pembayaran tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang Terima kasih telah menonton!